Intro Andrei Guruliov, anggota parlemen Rusia, menyerukan untuk memindahkan rudal hipersonik dalam jarak menyerang ke wilayah Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Guruliov dalam cuplikan video yang dibagikan oleh Julie Davis di akun Twitternya pada Minggu 3 Juli 2022. Dikutip dari Kompas.com tujuan dari pemindahan rudal hipersonik tersebut untuk memicu krisis rudal Kuba atas konflik Ukraina. Jika rudal hipersonik itu diarahkan ke wilayah Amerika Serikat, dapat memaksa Joe Biden untuk berunding dengan Vladimir Putin dan berhenti memasok senjata. Guruliov berpendapat bahwa Amerika memberikan peralatan dalam jumlah besar, seperti peluncur roket MLRS, Meriam Howitzer untuk menghambat invasi Rusia. Menurut Guruliov, rudal hipersonik yang bisa meluncur ke Amerika Serikat, hanya dalam waktu 5 menit bisa membuat bidan gagak di gedung putih, dan akhirnya akan bernegosiasi. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih atas dukungan Anda.